anak kira kekurangan agama sehingga hilang rasa malunya bahkan ada kan yang pernah bilang saya ini gak gila-gila juga mau sesurga kok neraka juga gak apa-apa dia bilang gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabbihi ajamain amabat Teman-teman milenial yang dirahmati Allah Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Kembali lagi di program Real Islam for Milenial Tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam Bersama guru kita di hari ini Ustadz Mufli Safitra Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Baik dan teman-teman Masya Allah hari ini kita akan membahas mengenai tak malu mengaku zina dan tentunya ini masih ada kaitannya dengan episode kita di minggu lalu mengenai pelakor yang erat kaitannya dengan zina Dan ditambah lagi banyak orang di zaman sekarang yang membuat konten yang isinya mengaku zina Anda punya datanya? Ya, Anda punya datanya disini terkait dengan pabrik figur yang mengaku zina mengaku zina salah satunya dari penyanyi atau rapper dia dengan istrinya mengaku kepada warganet di kanal Youtubenya sendiri bahwa mengaku telah menghamili istrinya sebelum menikah kemudian ada lagi dari pabrik figur juga Honor alias Honor dia juga mengakui bahwa telah menikahi istrinya ketika istrinya sudah hamil dan itu disampaikan juga di kanal Youtubenya kemudian ada juga pabrik figur sekaligus komedian dia juga sama mengakui hal tersebut nah, lalu Ustaz bagaimana dengan fenomena seperti ini Ustaz banyak orang yang sudah tidak malu-malu lagi mengakui zina di muka umum terutama di media sosial ya Pak? ya betul sekali karena apalagi kan banyak pengikut kemudian yang ngefans seperti itu padahal ini terang-terangkan bahwa ini adalah zina ya nah itu pandangan Islam seperti apa Ustaz zina itu kan sebenarnya aib ya Ustaz itu apakah harus ditutupi atau seperti apa Ustaz sebenarnya adanya orang-orang yang punya perilaku seperti itu sesuai judul tak malu mengaku zina itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah disinyalir oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun lalu nanti di akhir zaman ada yang Nabi sebutkan wahyu harus zina orang itu terang-terangan melakukan zina zaman sekarang kan orang melakukan hal itu ya tapi kayaknya bukan cuman zaman sekarang sih sudah puluhan tahun yang lalu dari dulu ya kalau di zaman dulu ada bioskop-bioskop gitu ya ya betul jujur Anda di Balikpapan kan kalau mau ke rumah Paman rumah Tante itu kan di Gunung Guntur dulu ada bioskop Lusantara Lusantara karena apa ya kita kecil tapi menyadari itu sesuatu yang ngeri gitu tapi orang melakukan itu di depan kamera zaman sekarang ya kalau dulu mungkin orang cuma bilang ini kan cuma acting ini kan seni nah sekarang melakukan hal itu sudah terang-terangan gak ditanya ngaku lagi temanya kemana malah ngakunya apa ya memang gak malu sih jadi ini merupakan tanda-tanda kiamat sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi min ashratis sa'ah diantara tanda-tanda kiamat adalah wa yadharu zina perzinan itu sudah terang-terang kemudian di satu sisi kita kalau bicara zina itu dosa kan ya iya dosa itu kata Nabi SAW wal-ithmu maha ka fi nafsik wakarihta an yat tolia ilaihin nas dua karakteristik dosa pertama adalah yang bikin getar-getar di hati membuat takut ya kita kalau misalnya kecil dulu nyuri itu takut kan ada gemetaran gitu misalnya mau nipu di kantin sekolah makan gorengan lima ngakunya tiga itu ngomongnya itu kan getar-getar ibaratnya kalau di polisi lagi interogasi tau ini bohong nih kelihatan dari apa getaran suara getaran suara getaran suara itu karena getaran hati kenapa tau itu dosa karakteristik yang kedua adalah malu kalau diketahui orang wakarihta an yat tolia'i ilaihin nas dan kalian malu kalau orang lain tau apa yang kalian lakukan pejabat misalnya itu ada di lingkungan pejabat kan kalau suka terima duit di bawah meja itu kan malu kalau ketahuan atasan malu ketahuan bawahan dan malu kalau ketahuan yang sejawat yang sejabatan selevel ya tidak betul artinya seharusnya dosa itu bikin kita ngeri takut dan malu zaman sekarang orang itu mungkin gak ngerti tapi kalau itu dosa besar makanya diakui tanpa malu-malu begitu nah kalau tadi ditanya harusnya bagaimana jawabannya harusnya ditutupi bukannya dibuka nabi sallallahu wa sallam mengatakan man aswaba min hadhil qadhirat coba kita baca tulisan yang sudah anasir di dikit hadith yang dimulai dengan perkataan wahai para manusia kata nabi sallallahu wa sallam wahai para manusia sungguh telah sampai kepada kalian waktunya untuk berhenti melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah terus apa kata nabi man aswaba min hadhil qadhirat syai'an fal yastatir ya fal yastatir bisitrillah coba baca artinya apa barang siapa terjumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan Allah ya harusnya dia yastatir atau yastiru nafsahu dia menutupi aib itu dari dirinya sendiri ada seorang laki-laki namanya maiz bin malik ini hadith yang sangat dikenal seorang laki-laki yang datang mengaku zina kepada nabi namanya maiz dia mengatakan ya rasulullah tohirni ya rasulullah sucikan aku nabi bilang wajhak pulang kamu celaka ngapain mengaku ngaku dosa kesini pulang istighfar kepada Allah minta ampun bertawbad maka dimarahin begitu pulanglah dia kejadian seperti ini sampai terjadi empat kali ya rasulullah sucikan saya ya rasulullah sucikan saya ya rasulullah sucikan saya nabi marahin empat kali wajhak celaka kamu kalau memang punya dosa di rumah saja lalu minta ampun kepada Allah nah yang keempat baru nabi tanya masalah apa sih yang harus disucikan itu masalah apa makanya mengatakan minas zina sucikan saya dari zina maksudnya minta dirajam karena dia tahu bahwa orang yang berzina itu harusnya dirajam nah keempat kalinya inilah baru kemudian dia mengatakan saya telah berzina nabi sallallahu alaihi bilang gini ini gila kali ya cinting kali ini maksudnya dia ini ngomongnya ngaco kali jangan-jangan memang dia sudah gila maka para sahabat bilang enggak rasulullah ini orang waras ini maizni sahabat waras kok terus nabi tanya oh waras ya jangan-jangan mabuk maka diantara para sahabat ternyata yang bangkit kemudian mencium bau mulutnya enggak kok normal aja enggak ada bau khomer enggak ada maka nabi bilang oh kalau enggak gila bukan juga mabuk berarti ya sadar kan ya normal berarti maka ditanya kamu benar zina ya maka dia mengatakan iya saya selah berzina baru kemudian di jatuhkan hukuman kepada dirinya yaitu hukuman rajam sekarang coba untuk melihat ada kutipan dari al-hafiz ibn Hajar beliau mengatakan coba level yang baca berdasarkan kasus ini sahabat maiz yang mengaku berzinah menunjukkan bahwa dianjurkan bagi orang yang terjerumus ke dalam kasus zina untuk bertobat kepada Allah dan menutupi kesalahan dirinya serta tidak menceritakannya kepada siapapun ya harusnya begitu intinya disimpan dan jangan diceritakan kotor kita di Indonesia ini banyak public figure yang memang anak kira kekurangan agama sehingga hilang rasa malunya bahkan adakan yang pernah bilang saya ini gak gila-gila juga mau sesurga kok neraka juga gak apa-apa dia bilang gitu itu kenapa? kenapa kurang agama maka kegiatan seperti ini ceramah yang tidak selalu hanya di balik meja untuk membacakan kitab semoga kita harapkan bisa menjadikan pencerahan bagi teman-teman kalangan anak-anak muda InsyaAllah ini padahal kalau sebagai pelaku zina memang zina atau aibnya itu harus ditutupi ya Ustaz bahkan sahabat nabi pun pada saat melakukan atau mengaku ke nabi disuruh pulang dan cepat-cepat untuk bertobat lekas segera bertobat ya Ustaz bahkan sampai 4 kali sampai 4 kali baru kemudian akhirnya dihukum raja oke nah padahal tapi di zaman sekarang itu berlaku terbalik ya iya ya malah terang-terangan malah terang-terangan dan membuat pengakuan iya lantos sebenarnya faktor apa sih yang menjadi penyebab orang itu berani untuk melakukan zina apakah hanya sebatas demi popularitas ataukah hanya perkembangan zaman yang memang mengadopsi gaya hidup bebas ya kenapa mereka berani melakukan hal itu buka-bukaan anak gak pernah ada di dunia entertain ya tapi tau dunia entertain dan gak usah ditanya dari mana tau Ustaz tau ya secara global setiap perilaku manusia itu pasti ada motifnya setiap yang kita lakukan pasti ada motifnya motif itu kalau bahasa harapnya niat niat kita ngumpul gini niatnya apa cari pahala itu motifnya ya kan motifnya akhirat perilaku yang seperti tadi Antum sebutkan ngaku-ngaku depan orang bahwa dia telah berzina itu juga punya motif secara global orang itu ingin viral kenapa ingin viral jawabannya ada tiga motif turunannya satu apresiasi dua uang tiga fame popularitas jadi kalau gak pengen dia apresiasi pengennya cari uang atau nambah popularitas apresiasi itu artinya ingin dihargai orang ingin orang ngeliat dirinya gitu ya mungkin ini orang sakit kejiwaan ingin dihargai mungkin kecilnya dulu gak dihargai mungkin yang kedua money uang itu jelas pengen punya rumah pengen punya mobil pengen keluar negeri pengen punya outfit yang keren ingin masuk di sebuah komunitas yang di komunitas itu kebetulan orangnya misalnya semuanya adalah orang-orang berduit dan untuk bisa menembus ke komunitas itu dia harus punya duit juga kemudian tadi popularitas inginnya dikenal orang dan menurut Ana uang dan popularitas kalau zaman sekarang itu sangat berkasih berkaitan ya contoh zaman sekarang kan ternyata untuk jadi terkenal dan dapat uang itu bukan cuma lewat TV Anto bisa jadi youtuber bisa jadi selebgram bisa jadi tiktoker ya kan apa yang diinginkan dari situ diantaranya adalah views semakin banyak yang view kalau Anto monetize itu Youtube Anto bisa dapat duit apalagi kalau sering dengar Atta Halilintar pendapatan sekian juta per bulan dari Youtube Rafi Anu sekian juta siapa namanya itu yang punya anak Kiano itu siapa Baimong Baimong punya sekian ketika banyak ya duitnya pengen juga punya duit seperti itu baliklah ya ke uang bagaimana caranya dapat uang sebanyak itu jawabannya viewsnya harus banyak subscribernya harus banyak followernya harus banyak begitu jadi ter apa namanya terdongkrak uang dengan menambah popularitas ya kan dengan banyak subscriber follower dan seterusnya ada lagi namanya engagement artinya seberapa seberapa banyak orang di luar sana yang bisa kita ikat dengan konten yang kita punya itu namanya engagement kalau di TV dulu namanya rating ya kan semakin tinggi rating semakin tinggi bayaran sinetron yang semakin tinggi ratingnya semakin disukai masyarakat maka semakin tinggi juga bayaran buat si artis dan aktornya kenapa karena banyaknya iklan yang masuk gitu zaman sekarang juga seperti itu misalnya anak punya Instagram Instagram mana misalnya followernya anggaplah 300 ribu dari 300 ribu itu sekali posting engagementnya misalnya 100 ribu orang lalu per orang dihargaiin misalnya 1000 rupiah bisa dapat 100 juta gitu hanya dengan misalnya satu kali foto satu kali posting jadi duitnya nambah gitu jadi kurang lebih yang diinginkan orang itu adalah ya seperti itu yaitu uang popularitas apresiasi nah bagaimana caranya supaya popularitas itu bisa cepat di dalam dunia entertain hanya ada 2 kemungkinan prestasi sensasi sekali lagi jangan tanya anak tau dari mana tapi kalau tanya juga apa-apa sih biar orang juga enggak Ustaz kok neliti ya gitu ya nanti boleh ditanya ya silahkan komen di Youtube bagaimana caranya tau hanya ada 2 kemungkinan prestasi sensasi prestasi butuh waktu panjang seorang penyanyi untuk bisa dapatkan satu lagu satu hit maka dia harus ngarang lagu berminggu-minggu berbulan-bulan melodinya notenya terus cari timnya buat arrangementnya buat siapa pianonya siapa ininya bagaimana mau model apa jazzy kah mau hip-hop kah mau diapain tuh lagu itu kan butuh waktu berbulan-bulan untuk dapat satu lagu kalau mau jadi seorang bintang film butuh bangun pagi syuting sampai pulang malam dan itu needs time gitu ya kan butuh kerja keras sedangkan kalau dia pakai sensasi gampang tinggal ngomong saya pernah zina itu langsung diburu oleh wartawan-wartawan wartawan infotainment terutama kami sudah berselingkuh oh cepet kenapa karena memang mentalnya masyarakat Indonesia juga senang dengan yang seperti itu kita disuguhkan dengan infotainment infotainment ya jadi lewat sensasi itu last time less effort gitu hanya dengan sedikit ngomong hanya dengan sedikit pengakuan maka nilainmu nanti naik nah ketika dia fame-nya tiba-tiba dapat nih ya kan dia diundang di infotainment ini diundang di talk show ini diundang di sini sini 2 juta 3 juta 4 juta semakin bagus acaranya maksudnya infotainment-nya maka semakin bagus juga apa namanya bayarannya balik lagi duit duit lagi dan popularitas ya Ustaz insyaallah oh iya ada faktor lain satu lagi di luar dari apresiasi mau cari uang cari popularitas yaitu sekedar niru dari pendahulu setau Ana ya ya Ana harus ngomong juga sebenarnya Ana tau dari mana seperti ini jawabannya waktu Ana SMA di rumah punya TV dan dari TV salah satu yang sering Ana pantengnya adalah infotainment dari situ kan banyak mendengar banyak tau ditambah waktu kuliah kuliahnya memang di bidang ada namanya customer relationship management ada tentang apa namanya marketing jadi kita kalau ngomong tentang hal-hal seperti ini koneksinya cepat karena ibaratnya limbik kan ini otak besarnya itu sudah merekam hal-hal yang berkenan dengan bagaimana cara memarketkan diri memarketkan suatu barang jadi memang sudah kayak gitu cepat Ana nangkapnya apa tadi Ana bilang salah satunya adalah meniru orang yang sudah melakukan sebelumnya dan terinspirasi dari situ seolah-olah pengakuan itu adalah sesuatu yang layak diapresiasi dan setau Ana orang-orang yang melakukan hal ini bukan cuma tadi kan Antum sebutkan kayaknya orang-orang baru ya karena Ana juga gak terlalu kenal tentang mereka yang Antum bilang tadi ya kan ini kan mungkin relatif orang baru ya orang-orang di zaman Ana masih suka nonton TV itu sudah melakukan hal itu sebelumnya dulu ada nama Chris itu kan orang-orang yang sudah ngaku zina duluan di talkshow-talkshow dan itu mereka lakukan dan mungkin di zaman sekarang para penggemarnya atau para peminatnya yang belakang menjadi publik ikut-ikutan melakukan hal itu jadi ada faktor ikut orang jadi lihat dari tontonan ini yang sebenarnya dikhawatirkan jadi dia nonton mungkin saat ini dia belum jadi pabrik figur beberapa tahun kemudian mungkin bisa jadi terinspirasi dan akhirnya meniru seperti itu baik semakin seru pembahasan kita teman-teman yang milenial dan tentunya sudah kita ikuti tadi pembahasan dari Ustadz bahwa orang yang melakukan zina harusnya menutup aibnya dan lekas bertobat tapi secara terang-terangan melakukan sebuah pengakuan apalagi di infotainment di media sosial dan menjadikan sebuah konten ya Ustadz pasti ini ada dampak buruknya dari sebuah pengakuan itu Ustadz nah ini gimana untuk dampak buruknya Ustadz bagi pelakunya terutama ya begini coba untuk membaca yang dikit nanti setiap poinnya stop dulu silahkan orang-orang semacam ini umumnya tidak mengetahui dampak yang akan terjadi dari perbuatan mereka mereka tuh kadang melakukan hal itu kadang gak ngerti dampaknya oke hanya apa ya menurutnya ya ingin viral sesaat sekedar buat sensasi aja Ustadz ya tahun nanti juga kini ditinggalin orang gini loh artis-artis tuh mau berapa tahun sih eksis mau berapa tahun popularitas mereka tuh paling hanya misalnya 3 tahun 4 tahun 5 tahun 10 tahun oke lah dan hanya sedikit 20 tahun 30 tahun tapi image zina itu melekat bertahun-tahun sampai mati bahkan tidak tidak jarang yang sampai mereka mati itu masih terus diangkat ya kan mereka gak ngerti dampaknya jadi mereka gak paham tentang dampaknya makanya ini kita perlu kasih tau dan perlu didetailkan apa sih dampak-dampaknya lanjut baik dilihat dari kacamata sosial umum maupun agama seperti cemohan masyarakat ya pasti kan cemohan masyarakat ya gak ada orang yang habis ngaku zina terus hebat ya kecuali sesama bodoh sesama pelaku zina ya pelaku zina aja banyak yang membodohi mereka gini bodoh aku aja zina dan aku diem gitu dan pasti dia cemohan di masyarakat ya diva Indonesia paling hebat se-Indonesia setelah ngaku zina orang langsung turun di mata mereka di mata penggemar ditinggalin orang karena dicemohan masyarakat terus semakin sulit tau bat karena telanjur dibuka ya kalau sudah dibuka besok-besok mungkin akan berkata gini oh sudah banyak yang tahu juga kok yaudah akhirnya malah semakin bebas semakin bebas ya akhirnya menuju tau bat itu semakin susah Allah itu menyuruh maiz ya lewat Rasulullah untuk diam di rumah minta ampun itu supaya mudah tau bat gitu loh karena gak terlalu apa ya malu tapi kalau sudah perbuatannya di ketahui masyarakat itu semakin susah terus kemudian sulit menikah bagi wanita kalau ada laki-laki nih dengan bodohnya dengan nama-nama yang tersebut kan tadi laki melulu setelah mereka apa namanya bercerai misalnya kan artis itu kan identik dengan kawin cerai-kencerai kan akhirnya apa ketika mau menikah lagi orang mikir eh punya istri gitu yang dulunya berzina gitu udah terlenjur dibuka tapi kalau dulunya dia berzina tapi dia tertutup kan orang gak ngerti gitu jadi untuk bertaubat melanjutkan kehidupan yang baru membuka lembaran baru itu lebih mudah gitu selanjutnya rumah tangga bisa hancur saya kira semua paham di contoh orang lain baik dewasa maupun anak-anak jadi contoh kan artis itu ada fansnya ada follower kalau followernya orang dewasa mungkin yang sudah melakukan zina mengatakan udahlah kita ngaku juga gak apa-apa biasa aja artis itu banyak aja gitu kan orang meremehkan buat anak-anak juga sama ya mereka mengatakan gini oh zina ya zina terus itu kan dibawa tuh sampai besar besok-besok contoh juga oke ya terus lalu boleh digibahi jika ada kebutuhan ini nanti aja kita detailkan kalau untuk bertanya kemudian malu di hadapan anak setelah dia dewasa kalau dia ngaku di hadapan kamera terekam aja ada istilahnya jejak digital itu kemudian anaknya nonton ih bapak mamaku terus di klik ih mama bapakku bersih dan anaknya aku berarti aku ini anak jahdah aku yang anak zina belum lagi nanti anaknya di sekolah eh katanya mama bapakku tadi pagi mama bapakmu itu berzina ya berarti kamu anak zina dong besok-besok berkali anak zina anak zina anak zina jadi diologin sama temennya ya Tertanya iya apa enggak kasihanan nanya tidak berpikir panjang iya dampaknya memang panjang makanya ada ada seorang da'i yang dikenal bijaksana lembut dan lain-lain ketika membahas masalah ini da'i ini sampai mengatakan dungu artinya sudah apa ya itu kan bodoh di atas bodoh-bodoh pangkat tiga gitu ya bodoh kubik bukan bodoh kuadrat yang dungu yang melakukan hal itu kenapa karena memang dampak setelah itu berlipat-lipat nanti anaknya tanya oh jadi bapak mama berzina dulu ya ya terus malu kan berapa banyak orang yang akhirnya misalnya ya terbuka terbongkar ini kelakuan mereka di saat menjelang pernikahan si anak baru mamanya sebenarnya mama ini dulunya malu enggak itu malu nanya mama menikah kok yang nikah kan bukan bapaknya ya kan atau malah karena dia sudah ngaku duluan jadi orang nanya kok yang nikah kan bapaknya kan anak zina harusnya yang nikah kan penghulu dong gitu kan jadi dampaknya itu kepada anaknya juga ya kan kebodohan sih orang tua terus kemudian dicontoh anak sendiri dengan dari orang tua melakukannya ditanya bapak mamanya kamu kemana aja sudah jam 12 malam mabuk mabuk ya besok-besoknya muntah-muntah kamu dihamilin orang ya iya kok kamu ditanya begitu biasa aja kale mama juga dulu gitu dicontoh anaknya bagaimana kalau ternyata di usia tuanya kedua yang bodoh ini yang mengaku zina ini akhirnya dia di usia tuanya itu bertaubat lalu anaknya bilang sudah lah aku ini sudah besar aku sudah bisa cari orang sendiri dosanya soal zina orang bapak mama juga dulu gitu dosa soal suci sedih gak orang tua gitu apa lagi selanjutnya dosa jariah dosa jariah karena diikutin orang siapa yang mencontohkan sebuah contoh buruk diikuti orang maka dia dapat dosa buat dirinya ditambah bonus dosa sejumlah dosa orang-orang yang mengikutinya berarti diakumulasi lagi ya ada namanya amal jariah ada namanya dosa jariah lalu ada azab Allah disitu disebutkan Nabi SAW mengatakan mazahara fi qomin arriba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqab Allah ya azawajal arifal baca tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan siksa Allah azawajal coba itu bayangkan hadith Nabi SAW siapa yang menutupi aib seorang muslim saudaranya maka Allah akan menutupi aib dirinya di hari kiamat ini nutupin aib orang kita disuruh bagaimana kalau aib sendiri malah dibuka ya bahkan kalau ada orang bilang gini aku lihat si fulana berzina sama si fulan itu tidak bisa diterima kesaksiannya kalau dia tidak membawa 4 saksi tuduhannya itu tidak berlaku kecuali mendatangkan 4 saksi saking agama ini menjaga jangan sampai orang sembarang nuduh zina lah nuduh zina aja kayak gitu beratnya harus datangkan 4 saksi kalau enggak kamu yang dihukum ada orang enggak ditanya malah ngaku malah ngaku dungu enggak betul masya Allah sebenarnya agama kita itu menjaga sebenarnya sudah ada koridor-koridornya apa yang tidak harus boleh dilakukan apa yang boleh dilakukan tapi ternyata atas kejahilan yang mereka buat sendiri akhirnya sebenarnya dia membuka aibnya sendiri ini ada yang menarik tadi dari beberapa hal yang disampaikan salah satunya adalah boleh digibahi jika ada kebutuhan ini berarti setelah seorang atau aktor itu tadi membuat pengakuan kemudian fans atau yang menonton konten tersebut apakah boleh untuk menggibahi apa yang sudah dideklarasikan bagaimana ya tadi anda skip ada ada dampak buruk dari mengaku itu adalah salah satunya boleh digibahi bila ada kebutuhan anda skip tadi karena butuh penjelasan khusus apakah boleh kita gibahi orang-orang yang seperti itu nabi s.a.w. mengatakan setiap dari umatku ini akan diampuni dosa-dosanya kecuali mujahirin orang yang menjaharkan yang memang menceritakan apa yang sudah dia lakukan seperti apa itu orang yang mujahirin nabi s.a.w. bilang dia melakukan dosa di pagi hari kemudian Allah tutupi eh di malam harinya malah dia akan ngaku dan bongkar-bongkar kepada orang eh tau gak tadi pagi aku begini loh atau orang yang melakukannya itu di malam hari dan Allah tutupi tapi di pagi hari malah dia mengatakan kepada orang tau gak tadi malam aku itu begitu loh nah orang seperti ini boleh digibahi maksudnya karena dia sendiri yang membongkar aibnya maka dia boleh diceritakan aib halal ya Ustaz ya ya namanya kan menggibahi itu kan namanya menceritakan hal yang memang nyata pada dirinya ingat ya nyata pada dirinya bukan fitnah beda ya kalau fitnah itu tidak nyata tidak terbukti kalau ini memang diakui sendiri berarti kan sesuatu yang nyata dan dia beritahu kepada orang dan kata para ulama satu dari enam ribah yang boleh adalah menggibahi menjahirin orang yang menjaharkan perbuatan maksiat mereka sendiri cuma ada catatan catatannya adalah apa kebutuhan kita untuk menggibahi dia kalau sekarang kita sebut nama sebagai contoh tapi ini pun harus di skip gitu apa namanya di skip kenapa karena kita tidak ingin juga orang lain tahu siapa tahu maksudnya yang tahu ya sudah tahu meskipun di apa namanya ini di sensor yang sudah tahu kan yaudah yang tidak tahu tidak perlu tahu siapa tahu ternyata mereka bertobat tapi kita perlu kasih tahu sebagai contoh karena apa karena ini orang-orang yang di zaman sekarang banyak dikonsumsi oleh anak muda dijadikan sebagai panutan kita khawatir kalau anak-anak muda itu mengikuti mereka dan sekali lagi mereka adalah orang yang ngaku sendiri beda dengan orang yang menutupi lalu kita bongkar-bongkar itu yang tidak boleh ya contohnya terpaksa menggibahnya karena ada sebuah kebutuhan misal seseorang di kota Balikpapan dia pernah dengan bodohnya bicara gitu di media lokal misalnya ini sudah bersina dia berdengan bangganya gitu ya dan orang Balikpapan tahu datang misalnya orang dari Jawa ke Balikpapan terus mau menikah dengannya kebetulan kita saudara kandung dengan orang yang baru datang ini kita bilang Dek kalau saya sarankannya jangan sama dia kenapa karena dia itu dulunya berzina oh saya gak tahu ya makanya saya harus kasih tahu karena kamu adik kandung atau karena kamu keluarga ya saya khawatir nanti apa ya nanti akan ada mudorot pada dirimu nanti di kehidupan rumah tanggamu contohnya misalnya kamu lagi bahagia nih sama dia eh pasangan zinanya datang bawa anaknya ini anak gak diurusin dimasukkan di mas saya di instagram di facebook dikasih ini bukti bahwa ini anak saya bersama dia hasil zina rumah tanggamu pasti gak akan enak gak nyaman dan kamu anak Allah mau berhubungan jijik gidik gitu kenapa ada bodi yang di share gitu paham ya jadi jadi bolehkah kalau ada kebutuhan saja dan itu pun tetap menyembunyikan namanya gitu ya kecuali kalau memang butuh sebut nama itu pun ya tadi anak bilang ada kebutuhan yang sangat-sangat harus menyebutkan namanya dengan syarat lagi itu adalah yang dia omongi sendiri ada pun kita mengetahui teman kita pernah berzina dan dia tutupi sekarang dia sudah hijrah gak boleh kita ngomong-ngomongi ke orang lain apalagi akhwat anak soalnya pernah dengar ada satu akhwat yang disebarkan perbuatan zinanya terdahulu oleh akhwat yang lain di kajian maksudnya di kalangan akhwat-akhwat sesama pengajian ini gak boleh ya perasaan perempuan gitu dan nanti jadi semakin susah kalau mau menikah ya begitu berarti sebenarnya kita sekaligus untuk mendisklaim membahwa apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini itu bukan mau menjad si pelaku hanya sekedar menjelaskan hukum dari pebuatan ada pun pelaku kreatif disebutkan karena mereka lah contoh-contoh yang banyak dikonsumsi oleh anak muda di zaman sekarang betul dan mereka mengaku ya menceritakan ke publik bukan sesuatu yang disembunyikan oke bukan sesuatu yang mereka rahasiakan lalu terbongkar oleh infotainment tetapi mereka tak ditanya lalu mereka bicara sendiri ya baik teman-teman sahabat milenial tadi kita sudah dengar penjelasan secara detail yang telah disampaikan oleh Ustadz Mufri terkhusus terkait dengan pengakuan zina dan dampak buruknya itu jika pengakuan zinanya Ustadz nah bagaimana kalau dengan dampak bagi si pelaku zina terkhusus bagi masap atau anaknya Ustadz untuk hal yang berkaitan dengan dampak si zinanya terhadap anaknya kalau tadi kan dampak terhadap mereka dalam hal pengakuan ini ada lagi bagaimana kalau zinanya ditutupi betul apakah ada dampak bawaan ikutan setelahnya betul jawabannya insya Allah di episode yang akan datang jawabannya insya Allah di episode yang akan datang jadi teman-teman jangan lupa untuk terus menyaksikan program kita insya Allah karena selain dapat ilmu dan juga manfaat serta menambah keimanan kita tentunya program kita ini berkaitan dari program yang minggu lalu dan insya Allah nanti di minggu yang akan datang di minggu selanjutnya juga masih membahas terkait dengan dampak bagi si pelaku zina terkhusus bagi anak dan nasabnya seperti itu bukan cuma nasab nasab perwalian nanti kalau anaknya mau nikah kayak apa kalau bapaknya meninggal apakah dia dapat warisan atau kalau anaknya yang meninggal bapaknya dapat warisan itu ibunya dapat warisan atau tidak saudara kandungnya bagaimana itu kan adalah sebuah masalah yang lain masalahnya jadi semakin panjang penting banget penting sekali nah benar tentunya buat teman-teman untuk bisa selalu mengikuti program kita yang insya Allah bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita di channel youtube Ustadz Mufli Safitra Official dan tentunya kita akan berjumpa di program selanjutnya terima kasih Ustadz atas ilmu dan penerangannya dan tentunya ini juga menambah ilmu bagi kita berdua tidak hanya teman-teman melenai yang menyaksikan terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Wabillahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton